Pemirsa Anda masih di Market Highlights. Pada Senin 13 Juni, UNESCO mengumumkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk bergabung kembali ke UNESCO setelah satu dekade berselisih. Pejabat Amerika Serikat mengatakan keputusan untuk kembali ini dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa Tiongkok mengisi celah yang ditinggalkan Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan UNESCO. UNESCO mengumumkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk bergabung kembali dengan badan budaya dan ilmiah PBB ini. Amerika Serikat kembali bergabung setelah perselisihan selama satu dekade yang dipicu oleh karena UNESCO memasukkan Palestina sebagai anggota saat Amerika berada di bawah pemerintahan Donald Trump tahun 2011. Pejabat Amerika mengatakan keputusan untuk kembali ini dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa Tiongkok mengisi celah yang ditinggalkan Amerika dalam pembuatan kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia. Untuk penerimaan Amerika kembali, akan dilakukan pembuatan suara oleh negara-negara anggota UNESCO dalam beberapa minggu mendatang. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azuley menyambut baik hal ini mengingat sebelumnya Amerika adalah pemberi dana terbesar, sekitar 22 persen untuk organisasi ini. Berdasarkan nasional tersebut, pemerintah Amerika akan membayar iuran tahun 2023 ditambah 10 juta dolar Amerika dalam kontribusi bonus tahun ini, yang dialokasikan untuk pendidikan Holocaust, melestarikan warisan budaya di Ukraina, keselamatan jurnalis, dan pendidikan sains dan teknologi di Afrika. Mengutip Bloomberg, pemerintahan Biden telah meminta 150 juta dolar Amerika dari anggaran 2024 untuk digunakan sebagai iuran dan penunggakan UNESCO dan berlanjut hingga utang penuh sebesar 619 juta dolar terbayar. Itu merupakan bagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO yang hanya senilai 534 juta dolar. Bagi Sumber, Ades Channel. Terima kasih telah menonton!